Dulu kok bisa terinspirasi jualan kayak gini gimana kak ceritanya kak? Ceritanya dari tabel Terima kasih telah menonton Selamat malam ya pemirsa yang ada di rumah Ketemu lagi ya dengan saya Tarjo Kucingan Pemburu kuliner dan sang inspirasi bisnis Di belakang saya ada roti kekinian Ini cocok untuk ide usaha, ide jualan Seenak apakah roti kekinian ini? Habis ini kita akan nintik cara pembuatannya Prosesnya gimana? Biar teman-teman di rumah setelah menonton video ini Mas Tarjo Semakin terinspirasi untuk berwirausaha Terima kasih telah menonton! Halo selamat malam Mas Ruh Selamat malam Oke, dengan Mas yang apa ini? Mas Ranga Mas Ranga ini jualan apa Mas ini? Jualan etos Etos ya Mas ya? Oke, ini udah berapa hari Mas jualan? Hari pertama kali Hari pertama ini? Oke, menu yang spesial apa Mas disini Mas? Estra 1, biasanya Oke, Estra 1 Mas buatin ya Mas ya? Oke teman-teman, habis ini kita akan dikasih tahu caranya ya Tutorialnya, cara membuatnya ya Terima kasih telah menonton! 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 Bersambung untuk berbentuk Kayak mata sapi ya mas ya? Iya betul Bawang Bumbay itu mah ya mas ya? Iya betul Ini disuruh Apa yang jarak? Oke Bendera sendiri atau franchise mas? Ini bendera sendiri atau franchise? Kayaknya gabungan gitu loh mas Oh Sama temen Sama temen gitu ya kaya mas Dari diri Dari diri Kaya tapi Wow u selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari pertama tadi siang ya berarti ya jam 12 gimana kak perkembangannya ada pembeli banyak atau gimana kak lumayan sih mak oke lumayan ya kak ya oke nah ini buat teman-teman pemula kak seperti saya dan teman-teman yang lain itu resepnya apa kak untuk memulai usaha baru roti kekinian ya atau usaha yang lain itu resepnya apa biar itu pembeli itu datang lagi bawa temen terus untuk beli ke kita kak resepnya apa kak promosi ya kak ya promosi ya kak ya promosi yang kecemi tengnya gitu loh hmm kenceng kan bisa gencar-gencar promosi ya kak ya terus masalah rasa kualitas sama harga gimana kak kalau sini ya cukup main enak sih enak bersahabat ya kak ya bersahabat dan bersahabat oke terima kasih ya kak ya ya teman-teman habis ini kita akan nitip cara pembuatannya oke teman-teman bentuk rotinya kayak gini ya tuh melimpah wah ini ini pak saya pesen yang ekstra satu ya katanya tadi laris disini hari pertama jualan sebelum kita makan kita berdoa dulu supaya diberi keberkahan oleh Tuhan yang maes oke langsung aja ya hatinya lembut teman-teman sausnya ini saus pedas ya tambah camuran mayonaise sama daging ha plus telur wah matap tadi saya pesen yang ekstra satu ini lengkap harga satu pot ininya berapa kak tadi harganya yang khusus yang ini ekstra satu kak 17 ribu teman-teman murah ya sampai plekotan jadi setiap gigitan yang kita sedikit ya kita makan bener-bener terasa ini ini rotinya emang mantep jadi menyatu antara ini menyatu antara mayonaise dan di dalam telur seledri terus apa ya ini tomat sama tipe inovasi baru ya untuk jajan yang kekinian buat teman-teman oke silahkan dicoba ini posisinya sangat mudah sekali ya alamat lengkapnya di depan hidomaret banyumane ya depan SMA 9 sambing SMA hidraya tua buka jam 12 sampai jam 9 selamat menikmati mantep oke sekian dulu ya dari saya Tarjo Kucingan selebihnya saya minta maaf kalau ada kekurangan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah sampai ketemu lagi ya dan saya Tarjo Kucingan dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati